Pemirsa Satuan Polisi Pamung Praja dan wilayah Tulhisbah Aceh menggelar rapat koordinasi tentang pemetaan kawasan tanpa rokok. Acara tersebut berlangsung di salah satu hotel di kota Banda Aceh pada selasa kemarin. Ancaman penyakit bukan hanya menyerang perokok aktif, tapi juga bisa menyerang orang-orang di sekitarnya yang sama sekali tidak merokok. Bahkan penelitian menyebutkan perokok pasif berpotensi mengisap 75% asap yang dihasilkan dari perokok aktif yang ada di sekitarnya. Hal tersebut diungkapkan oleh asisten satu Gubernur Aceh, M. Jafar, pada saat membuka rakor pemetaan kawasan tanpa rokok. Beliau mengatakan ke depan perlu kebijakan hukum yang mengikat dan masuk akal untuk dijalankan serta harus ada sanksi hukum tegas kepada yang melanggar aturan. Oleh karena itu, rakor tersebut tidak hanya memutuskan kawasan-kawasan yang masuk kategori KTR di Aceh, tapi juga perlu dirumuskan langkah terbaik dalam menegakkan aturan tersebut. Sementara itu, Kasat Pol PP dan WHA Aceh, Jamaludin pada sambutannya mengatakan salah satu tugas Satpol PP tentang pengawasan penertiban yaitu penertiban kawasan tanpa rokok yang telah dijabarkan dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009. Kasat juga menambahkan tujuan KTR untuk menurunkan angka kesakitan atau angka kematian akibat rokok, mewujudkan kualitas udara yang sehat dan bersih, serta bebas dari asap rokok, menurunkan angka perokok dan mencegah perokok pemula. Rakor tersebut diikuti oleh Kasat Pol PP dan WHA di 23 kabupaten kota se-Aceh. Hadi Faisal, ACTV